Jadilah seperti cahaya, walaupun kita jadi pakai Kristus, tapi kalau kita juga tidak melakukan aksi-aksi juga sama aja bukan jadi cahaya Pak Berita. Iya, oke. Untuk menjadi cahaya, maka kita harus dekat dengan sumber daripada tenaga cahaya itu yaitu Kristus. Kalau kita sudah dekat, maka kita bersama-sama dengan Kristus. Karena waktu kita bersama-sama dengan Kristus, maka kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan paksakan kita gaya si A, gaya si B, atau seperti si A, seperti si B, ya tidak bikin kita. Apa yang Kristus berikan kepada kita, talenta, karakter, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka dengan serang hati kita pasti akan melakukannya, membagikannya pada orang lain dan mengajak orang lain untuk datang kepada Kristus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di sabat 13 sabat 13 aja iya bener sabat yang penuh ada hadiah iya biasanya cuma gak tau nih gara-gara karantina ini bisa gak dapet hadiah kita ya dikirim mungkin mudah-mudahan tapi tetap walaupun ini sabat yang terakhir sabat ke 13 tapi tetap kita ada pembelajaran dari cornerstone seperti biasa udah belajar? udah udah belajar iya udah belajar sama gue juga udah belajar juga tentang jadilah seperti cahaya cahaya yang kayak gimana nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya nah tapi kalau misalnya kita lihat nih dalam apa namanya pembahasan kita kali ini di sabat 13 ini ini tuh gak gak ada spesifik ceritanya gitu loh iya iya kan lebih menjelaskan lebih menjelaskan gitu tentang dari tiga ayat utama yaitu matius 16 ayat 18 efesis 2 ayat 19 sampai 22 watrus yang ketiga wahyu 9 ayat 7 ayat 9 sampai 17 nah mungkin biar lebih enak lagi kali ya lebih baik kalau misalnya kita tuh baca ayat ini mungkin dari Gabriel dulu nih baca nih yang mana nih oke ke dalam cerita dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya nah iya itu matius 16 ayat 18 ya iya itu matius 16 ayat 18 terus ayat yang selanjutnya gue yang baca ya oke demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh itu ya Versus 2 19-22 selanjutnya Wayu 7-17 disini dikatakan kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata amin puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya amin dan seorang dari antara tua-tua itu berkata siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang maka kataku kepadanya tuanku tuan mengetahuinya lalu ia berkata kepadaku mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba karena itu mereka berdiri di atapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bayi sucinya dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka mereka tidak akan menderita lapar dan dagal lagi dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka buset panjang ya panjang juga capek enggak oke ya jadi kalau misalnya dari tiga ayat ini kita lihat bahwa pertama nih Petrus dipilih menjadi jemaat ya kan jadi jemaat dan kalau misalnya kita ngikutin istilah yang episode lalu nih korek-korek korek-korek ini saatnya kita buat mengkorek-korek dari tiga ayat ini nah yang ayat pertama tentang Petrus itu dipilih jadi tempat mendirikan eh Tuhan mendirikan jemaat melalui Petrus dan mungkin ini juga artinya Petrus ini mungkin artinya juga kita-kita kali ya iya nanti kita tanya aja ke Pak Pendeta gue juga sempat bingung sih karena ya ini suka disalah arti ini kadang-kadang kadang-kadang bahwa Petrus itu adalah kepala jemaat tapi nanti kita tanya lagi tapi nanti kita tanya sama pendeta karena kan kita disini cuma mengkorek-korek ya mengkorek-korek doang iya jadi daripada nanti kita yang salah nanti jadi salah menyimpulkan iya salah menyimpulkan oke nanti kita tanya Pak Pendeta aja terus yang kedua di Ephesus 2 ayat 19-22 dibilang bahwa kita ini bukan orang asing lagi iya tapi ini kita ini udah sebagian dari keluarga keluarga Allah keluarga Allah atau gereja atau gereja gitu jadi dan kita juga ada berhak buat masuk ke dalam surga ya gak sih artinya gitu kan ya iya jadi kita tuh bisa bertempat tinggal di tempat yang dibangun ada jaminan keselamatan Allah itu maksudnya ayat kedua mungkin tapi kalau misalnya nanti ada gimana-gimana lagi kita tanya kepada Pak Pendeta terus yang ayat yang panjang ini yang panjang tapi panjang bukan berarti memboasankannya tapi justru lebih banyak berkatnya tentang orang-orang yang sudah masuk ke dalam kerajaan Allah ini gak sih tapi masuknya gak mudah iya masuknya gak mudah mudah kalau dengan Tuhan mudah dengan Tuhan tapi kalau misalnya secara kita ngeliatnya tuh mereka itu juga melakukan sebuah perjuangan perjuangan salah satunya mungkin penyangkalan diri nah ya gitu-gitu cuman nanti ya mereka pakai jubah putih jubah putih pegang apa tadi namanya palm ya iya pegang palm memakai jubah putih memegang daun-daun palm di tangan mereka dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata dan bagi anak lomba jadi kita memuji-muji nama Tuhan disitu ini adalah ayat yang nanti akan kita bahas bersama-sama dengan Pak Pendeta cuma mungkin sebelum kita melakukan pembahasan nih sambil nunggu-nunggu Pak Pendeta juga ada bagi kalau kita kenalan lagi siapa tau ada yang lupa sama nama-nama kita kan penonton yang baru penonton yang baru bergabung di channel ini Cornerstone ya baik shalom teman-teman kembali lagi bersama kita disini kami disini di pelajaran Cornerstone dengan judul besar kisah orang yang selamat nih kisah orang yang selamat dan kita sudah sampai di sabat 13 dengan judul pelajaran jadilah seperti cahaya nah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama dengan Pak Pendeta kenalkan nama saya Frank Geraldo dari jemaat Romangun shalom teman-teman nama saya Gabriel dari jemaat Tanjung Priuk nah karena sudah perkenalan dan sama-sama sudah kenal nih ya mungkin kita bisa baca dan membahas apakah pendapat oh boleh-boleh jika judulnya kan jadilah seperti cahaya kan dan cahaya itu mungkin bisa di analogikan seperti penginjil ya kan nah disini apakah pendapatmu ditulis ditanya gitu tulislah setiap kata sifat yang muncul dalam pemikiran kamu setiap kali kamu mendengar kata penginjil nah jadi kalau menurut lu Gap gimana penginjil itu apa sih kalau lu dengar penginjil penginjil itu mungkin adalah istilah mungkin ya buat orang yang membawa kabar keselamatan itu buat orang-orang di sekitarnya yang belum mengenal orang-orang itu itu definisinya definisinya gitu dan penginjil itu bukan cuma orang yang keluar aja kan kadang kita mikirnya penginjil itu kayak kita harus pergi dulu ke rumah-rumah ternyata udah juga kan kayak kita begini kan kita udah termasuk penginjil dan yang lebih baik kalau melalui diri sendiri atau mungkin ya kelakuan kita kelakuan-kelakuan kita yang dilihat sama orang lain itu pun juga sudah menjadi cahaya gitu terus yang selanjutnya tuliskan setiap penginjil yang muncul dalam ingatanmu siapa nih siapa aja ya kayaknya dari Alkitab coba kalau Alkitab sih Nabi itu penginjil gak sih iyalah termasuk mengingatkan termasuk penginjil lah ya berarti ya ada banyak kalau penginjil penginjil di Alkitab yang paling lo suka siapa gak siapa ya penginjil di Alkitab ya pastinya Yesus lah ya Yesus termasuk penginjil juga kan iya iya kerja dia mau penginjil kerja dia penginjil terus selain Yesus loh oke selain Yesus Petrus boleh oh Petrus karena dia kan sangat dekat dengan Yesus kan iya betul-betul bahkan dia pernah sampai nyangkal eh tapi ujungnya tapi ujungnya dia bertoban bertoban nah iya kalau gue pribadi siapa ya yang penginjil yang paling suka ya mungkin Paulus kali ya oh iya Pauli ya Paulus Paulus itu karena menurut saya gitu menurut gue banyak eh background storynya dia tuh unik iya betul kalau penginjil-penginjil yang lain kan paling berdosa ya mungkin berdosa juga emang udah mengikut Yesus emang udah mengikut Yesus tapi pada dasarnya cuma kalau Paulus kan dia orang jahat jahat betul bunuh loh dia tuh bukan cuma ngata-ngatain bukan itu tapi benar-benar menganiaya menganiaya orang-orang yang itu Yesus cuma bisa berubah 180 derajat jadi penginjil yang sebagian dari perjanjian baru itu dia yang tulis jadi kan kayak keren aja gitu dari orang yang jahat orang yang berdosa banget jadi berubah jadi berubah dan bahkan kata-katanya itu berubah kata-katanya yang mengumatkan semua orang gitu dan bisa sampai dan masih bisa kita baca sampai saat ini juga selanjutnya nih daftarkan sifat-sifat positif dan negatif yang seringkali dihubungkan dengan stereotip stereotip penginjil yang positif apaan ya positif ya sifat-sifat positif apa ya gak kenal lelah tidak kenal lelah mungkin iya kali ya penginjil yang semangat lah semangat selalu selalu apa namanya demi jiwa demi jiwa keselamatan jiwa orang mereka tuh bahkan gak mikirin dirinya mereka sendiri kalau kita denger kesaksian-kesaksian dari abang-abang kita yang ikut 1000 mission itu kan bener-bener menguatkan ada yang ceritanya dia diserang sama keluarga kampung ada yang sampai ya cuma dengan dana yang mereka bisa bener-bener membawa pekabaran dan kalau gak dapet jiwa tuh stres gitu kok masa gak dapet sih ini minimal satu lah Tuhan akhirnya dapet akhirnya dari rumah ke rumah nginjil dapet gitu itu yang positifnya terus ini sekarang tanya yang negatifnya apa ya apa ya negatifnya ya kita bukan penginjil ulung juga sih ya iya apa ya udah lah udah lah lupakan lupakan daripada soalnya daripada kita berbicara ya kan iya lama gak tau bener mungkin selanjutnya di apakah kamu tau gereja bukanlah bangunan bukan pelayan bukan pelayan ibadah gereja bukanlah fondasi yang terbuat dari batu gereja adalah pasukan yang memiliki tugas panggilan untuk menjadi terang dalam kegelapan dunia sederhananya gereja adalah kamu dan saya ketika kita melayani mengasihi memberi menguatkan menolong orang lain dan bersinar terang maka kita adalah gereja itu artinya kitalah satu-satunya penginjil yang Yesus punya untuk gerejanya pada abad-abad pertama orang memahami fisik Kristus bagi gereja orang yang melihat terkesan dengan sinar kemurahan yang ditunjukkan orang-orang Kristen kepada semua orang-orang yang sakit miskin dan yang terpinggirkan kelompok radikal umat percaya ini tidak memiliki nama mereka hanya disebut eklesia yang bukan berarti bangunan atau pelayanan atau menara itu artinya perkumpulan orang biasa yang berkomitmen untuk memancarkan terang Kristus dimanapun mereka berada jadi gereja itu sederhananya adalah kita kita yang tadi kita sudah sempat singgung juga kan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti akan kita bahas bersama dengan Pak Pendeta dan nanti juga Pak Pendeta yang akan menyimpulkan dan menjelaskan jadi kita tunggu aja nih oke dan nanti setelah ini kita akan bersama-sama dengan Pak Pendeta itu teman-teman jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan membahasnya dengan Pak Pendeta hai teman-teman kembali lagi bersama kami disini dan kami sudah bersama dengan Pak Pendeta shalom Pak Pendeta shalom baik-baik baik-baik sehat dan kita juga disini sedang karena kita akhirnya kembali belajar lagi terakhir lagi sampai terakhir lagi iya betul nah tadi kami sudah sedikit membaca tentang pelajaran sampai 13 ini Pak Pendeta dan kita juga sudah baca ayatnya yaitu yang ada di Matius 16 ayat 18 Ephesus 2 ayat 19 sampai 22 dan yang terakhir Wahyu 9 sampai 17 nah mungkin gak benar ingin bertanya duluan iya kan tadi kita sudah berbicara Pak Pendeta kita apa ya asumsi kita ini bukan asumsi maksudnya pemikiran kita ini adalah mengenai gereja gitu kira-kira menurut Pak Pendeta tema besar dari ayat-ayat yang dikutip disini mengenai apa Pak Pendeta iya kan disupukan jadilah seperti cahaya dengan gambar orang dengan lampu ya itu tidak tahu bahwa kita itu diinginkan jadi terang dimanapun kita berada bisa menerangi orang lain bisa membawa orang lain kepada kepada Kristus jadi lebih menekankan orangnya lebih menekankan sifat individunya dibandingkan dengan bangunan yang ada ada gitu ya Pak Pendeta oh nah Pak Pendeta juga kalau misalnya kita baca yang di Wahyu 7 sampai ayat 9 sampai 17 ini kan ada disitu dibilang kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba yang aku ingin tanya itu sebenarnya orang-orang ini siapa sih dari kan dibilangnya dari suku bangsa terus dari kaum dan bahasa itu maksudnya siapa iya kita tahu bahwa tugas kita ini sebenarnya adalah bahwa ya kita ini harus diterang tapi kadang-kadang kita menjadi terang itu banyak tantangan banyak tantangan banyak sudut pandang kadang kadang sesama terang juga gak boleh begitu harus begini padahal sebenarnya segala cara bisa saja digunakan jadi dalam kehidupan itu kan banyak tantangan banyak ini banyak lain sebagainya tapi ayat ini memberikan bahwa akhir daripada semuanya itu sebenarnya adalah satu sukacita kegembiraan jadi bukan hanya sekedar kepada apa yang harus dan lain sebagainya atau ya nanti kalau saya mau kalau ini gak begitu juga ya tapi lebih banyak ya ini kamu ini sekarang terang jadilah terang terangi semua bagaimana caranya ya tergantung masing-masing kita maksud saya tergantung masing-masing kita ada orang kan misalnya oke saya bisa menerangi orang lain atau istilah pelajaran yang diberikan dalam pelajaran sekolah kita bisa menginjil ke orang lain itu bisa melalui musik ada orang bisa melalui apa pembahasan langsung pembahasan langsung ada yang bisa melalui cara pendekatan oke teman berteman aja gak nyinggung apa-apa nanti tanya diajak dia jadi terang gitu jadi entah metode apapun entah cara apapun konsepnya adalah kita ini adalah terang-terang yang harus menerangi kepada orang lain ini Pak Pendeta tadi di ayat intinya di Ephesus 119-20 kan dikatakan bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus maksud dari pendatang dan orang asing ini apa ya Pak Pendeta bisa gak merasakan atau pernah dengar cerita atau orang dia masuk ke dalam satu gereja atau masuk sama-sama kita kemudian dibaptiskan kemudian gereja tapi terus dia hilang dia gak pernah gereja kita tanya kenapa saya gak punya teman disana atau mungkin saya gak pernah diperhatikan disana saya gak pernah didikan disana gitu loh jadi kita dengar seperti itu kan jadi katanya kamu ini memang kayak sekarang masuk masuk ya ayo gitu loh setelah kamu masuk selamanya kamu ini jadi terang ajak lagi yang lain harusnya kan begitu jadi bukannya juga dibiarkan tapi juga ada tanggung jawab sementara dia ya yang masuk itu sebagai orang asing masuk tapi bagi orang yang sudah berada di dalam tugas tanggung jawabnya juga untuk melihara orang asing ini gitu loh ya seperti masa-masa seperti sekarang ini mungkin ada orang yang kena pekerjaannya dan lain sebagainya ya perlu dibantu ya perlu dibantu ya ini saatnya gitu loh jangan sampai mereka rasa bahwa kok saya yang kesendirian ya gak ada siapa-siapa yang datang untuk bantu untuk kasih makan kebutuhan-kebutuhan makan mereka dan lain sebagainya inilah saatnya untuk jadi terang untuk bercahaya dan kalau seorang itu masuk maka tugas dia untuk bercahaya orang lain sementara orang yang ada di dalam itu ya maka tugasnya adalah memelihara juga kepada orang itu kan kita disuruh jadi terang nih Pak Pendeta sulit gak sih jadi terang itu sebenarnya iya dalam iya benar dalam perajaran kita sekarang mau mau modelnya gimana mau model kita gimana kalau modelnya oke Gabriel ini kamu ini harus begini sama seperti saya saya ini mengajar orang begini-begini padahal tipenya Gabriel itu bukan seperti itu gitu loh tipenya Gabriel untuk untuk menjadi terang itu adalah melalui musik misalnya ya mulai musik oke diciptakan logo-logo rohani kemudian diajak orang lain untuk gabung bikin vokal bikin grup nyanyi bikin lain sebagainya tipenya seperti itu jadi kita gak bisa samakan jadi kalau memang sulit sulit memang kalau memang contoh seseorang harus persis seperti dia enggak gitu loh tapi mari kita lakukan di bagian mana yang saya bisa jadi terang saya sukanya untuk tadi misalnya saya sukanya musik saya mau bikin grup musik saya ajakan anak muda anak muda sekitar sekitar gereja atau teman-teman lainnya baik yang mengenal Kristus maupun yang belum ayo kemudian pergi nyanyi kemana melayan kemana karena memang itulah bagian dan saya pikir orang yang senang musik akan senang untuk melakukannya tapi kalau orang musik disuruh misalnya ayat demi ayat dalam kitabin terangkan kepada orang lain mungkin akan susah tapi kalau orang yang memang suka belajar maksudnya suka belajar model 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 orang belajar wani apa semuanya dia senang untuk itu diajak nyanyi mungkin aku gak bisa nyanyi ngapain nyanyi susah benar sih untuk menginjil susah benar sih untuk jadi terang padahal sebenarnya apa yang ada pada kita itu itu yang kita pergunakan bagaimana caranya pelajaran sekolah sahabat kita cukup cukup baik untuk mengakhiri semua satu tribulan ini jadi mengajakan kamu tahunya dimana kamu bisa terang dimana gitu loh kalau terang kamu sebagai guru bentuknya guru oke baca kita ngajar ayat demi ayat ya bisa terang kamu sebagai musik ya bisa terang kamu hanya ya saya punya teman teman saya ini nanti lihat kehidupan saya lain sebagainya maka dia akan ikut nanti ya bisa saja jadi dalam segala hal kita dimintakan yang penting adalah jangan kita padamkan cahaya kita itu dan lebih gampangnya kalau bersama dengan Yesus ya Bapak Penita ya tentunya gimana ada yang bertanya lagi mungkin mungkin oke jadi Bapak Penita di bagian pokok itu ada satu ayat 1 Korintus 11 ayat 1 isinya jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus nah yang aku mau tanyain apakah kita yang menjadi pengikut Kristus sudah otomatis menjadi cahaya menjadi terang buat yang lain ya mungkin tahan sih belum-belum juga ya kadang-kadang kita justru menghambat bukan jadi terang ya justru menghambat orang lain datang pada Kristus ya jadi jadi kalau kita mengikut Kristus maka sebenarnya orang lain akan ikut juga kepada Kristus karena kita akan memperkenalkan orang itu kepada kepada Kristus mengenalkannya kasih tahunya dan lain sebagainya jadi tidak memberikan pertahanan saya harus gini ataupun agama saya ini eksklusif hanya hanya saya hanya begini dan lain sebagainya tidak tapi juga mengajak orang lain untuk tahu jadi walaupun kita jadi pengikut Kristus tapi kalau kita juga tidak melakukan aksi-aksi juga sama saja bukan jadi cahaya Pak Benita mungkin boleh minta kesimpulannya Pak Benita ya pada semua teman-teman dimanapun saat ini berada kesimpulan pelajaran soal sahabat kita kisah orang yang selamat yang sudah kita pelajari 13 sahabat dan diakhiri dengan kita bisa menjadi cahaya untuk menjadi cahaya maka kita harus dekat dengan sumber daripada tenaga cahaya itu yaitu Kristus kalau kita sudah dekat maka kita bersama-sama dengan Kristus pada waktu kita bersama-sama dengan Kristus maka kita melakukan apa yang bisa kita lakukan jangan paksakan kita gaya gaya si A gaya si B atau seperti si A seperti si B ya tidak kita apa yang Kristus berikan kepada kita talenta karakter karunia yang Tuhan berikan kepada kita maka dengan senang hati kita pasti akan melakukannya membagikannya kepada orang lain dan mengajak orang lain untuk datang kepada Kristus oke 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 Bapak Pendeta boleh tutup kita dalam doa baik kita berdoa Bapak di surga kami terima kasih karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami terima kasih atas pekabaran pada saat ini Tuhan boleh tuntun semua orang-orang muda dimanapun mereka berada boleh menjadi cahaya yang bersinar dengan baik orang-orang muda yang sedang sakit Tuhan berikan kesembuhan yang dalam kesusahan mereka berseru pada Tuhan Tuhan jawab keseruan mereka agar mereka boleh bersuka mereka boleh melihat kasih Tuhan ampuni segala dosa dan saan kami karena kami berdoa dalam nama anak misus Kristus Tuhan dan juru selamat kami amin amin terima kasih Faberita atas doanya yang telah diberikan kita harus jadi terang dunia dari garam dan terang dunia dari garam dan terang dunia juga sama seperti yang dikatakan Matthew 5 ayat berapa tuh ayat 14-16 ayat 14-16 bahwa kamu adalah terang dunia kota yang terhentak di tes gunung tidak mungkin tersembunyi dan selanjutnya selanjutnya dan seterusnya dan teman-teman untuk mengakhiri pelajaran kita selama satu triunan ini kiranya kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi dan juga dapat terus menjadi terang yang mulia memancarkan sinar kasih Tuhan dan sehingga untuk kedepannya kita dapat menjadi manusia-manusia yang baik dan berhak untuk masuk dalam kerajaan surga inilah pelajaran Cornerstone kita sampai ketemu di pelajaran-pelajaran berikutnya lagi hadah hadah selamat menikmati selamat menikmati